Selamat datang di episode ke-6 Cabriole Challenge Seperti anda tahu, kompetisi ini memperebutkan hadiah uang yang sangat besar Juara 1 mendapat 1 miliar rupiah, juara 2 600 juta rupiah, dan juara 3 400 juta rupiah Di episode sebelumnya, kita sudah melihat keempat kontestan melakukan challenge di Pura Lempuyang Setelah menempuh perjalanan kembali yang panjang, para kontestan sampai di hotel sudah tengah malam Di keesokan hari, saya sudah menyiapkan challenge otomotif lainnya Tapi untuk mengetes daya tahan para kontestan, saya siksa mereka dengan melakukan satu challenge di hotel pada tengah malam Orang pelaksana yang salah, bisa juga yang memerintah yang salah Juara satunya jelas Bung Fitra Dengan perlindungan waktu 1 menit 29 detik Terima kasih telah menonton! 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 Ini adalah cooking challenge! Terima kasih telah menonton! 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 ya ya cepet banget silahkan plating ya put off your banner ya apaan nih telur belum mateng sebenarnya telur gue sempurna tapi dibartikan hotelnya akan menerima komplain dari tamunya boleh dibawa ke depan apa tuh bagus ini nih platingan gue nih bagus-bagus oh moby menang ini tidak sesuai sempurna eh sebagai yang poinnya paling rendah dan menjadi badut sepanjang challenge kita persilahkan dia menang kali ini no 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 belum tentu menang juga ya paling bagus sih ini sih sepertinya ini sih lebih sempurna bulatan kuningnya sebenarnya punyanya mas fitra tuh almost perfect tapi berantakan kecah kalau ini kayaknya apinya terlalu besar jadi ekionnya harus kecil harus kecil apinya enggak enggak bisa kalau cuma 3 menit ini kalau dibalik kayaknya bolanya gosong nih mas arif kita buktikan kita buktikan kita buktikan punyanya om moby nih ya rusak kuningnya tuh liat sempurna itu ngebubble juga tapi dia enggak pakai garam 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 jerawatnya banyak banget bukan dari bubble ya itu ngebubble itu ini kalian bawa lagi ke mejanya terus kita lanjut ke challenge nomor 2 tantangan kedua dari cooking challenge adalah para peserta diharuskan memasak mie instan eits tapi tidak hanya itu saja mereka harus menghidangkan mie instan mereka dengan tingkat detail semirip mungkin dengan mie yang ada pada bungkusnya telur yang telah dimasak sebelumnya akan menjadi pelengkap untuk mie yang mereka buat semuanya udah pada punya ya udah pada megang ya indominya masing-masing kita boleh bagus-bagusin sendiri atau harus mirip banget sama ini? harus mirip banget sama ini coba dicek lagi gambarnya dari bahan yang kita persiapkan itu sudah ada di foto semua bisa dicek semua ya oke udah ready semuanya? oke ready hands on the air oke 3, 2, 1, go oke 15 menit ya ini harus cepat karena waktunya 15 menit jadi ini harus buru-buru sebenarnya ya 15 menit buat indomie itu terlalu lama indomie itu dari mulai kita masak sampai disajikan itu kira-kira 4 menit 3 menit itu buat ngerebusnya sebelumnya pastikan ini udah menit dulu jadi dan itu nggak boleh pertama kita harus terakhir ini minyak ini kita siapin yang lainnya dulu jadi kita nanti akan mulai masak kira-kira di menit ke 10 waduh bahaya tuh om lobi kenapa? potongnya kalau ini tangan disitu lebih bahaya lagi oke 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 wow wow apakah ada yang kelihatan dari pemotongan tomat gini? potongannya rata sekali emang biasanya tidak rata tapi ini pisaunya tadi banget loh merk apa? ginsu ya? belinya di TV hahaha 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 wow detailing banget ya iya dong bedanya yang bagus dan yang hebat itu di detailing kita lihat hasilnya ya oke sambil kita nunggu kalau bumbu kita bisa masukin dulu iya kok jadi lapar ya? kalau ini ujung-ujungnya boleh dimakan sendiri sih asik banget ya hahaha dengan memasukkan semua bumbu itu tepat kata kadarnya kita menghargai engineer dari mie instan ini so-so ahli mengil ya enak banget nih masaknya hmm baunya sih luar biasa ya masakin mie itu gak boleh pas airnya belum mendidih harus benar-benar udah mendidih nah ini airnya ini gue yang tau ini strateginya om Fitra adalah dia selalu mengeluarkan omongan-omongan yang membuat dia terlihat pintar untuk mempengaruhi psikologis juri jadi juri bakal mikir oh om Fitra ngerti cara masak mie nya dia mengerti apa yang dia lakukan iya cuma dia lagi sial aja gitu ya padahal sebenernya dia lagi membacakan yang ada di belakang bungkus mie dan berlaga seolah-olah pintar bukan begitu Ridwan semuanya selalu bumbu lidar dulu selalu yang dilakukan Fitra Aerie itu namanya Fitra Aerie style jadi kalau kalian punya anak buah yang gak bisa kerja tapi ngomongnya banyak Fitra Aerie style oh jadi lu bilang gua gak bisa kerja bukan banyak alasan jadi jahat sekali Ridwan mulutnya wah ini lihatnya juga lapar berapa menit lagi? 3 menit lagi ya gimana aman gak? aman aman kecuali telur saya telur lu kenapa Riff? telur lu kenapa Riff? bukan telur gua berapa Riff? Arif Muhammad ready? Reda Hanif ready berapa? ayo Fitra wow 4 3 2 1 hands up hands up hands in the air keren nih yang ini penilaiannya satu-satu ya maju ke depan oke dimulai dari Omobi dimulai dari Omobi jadi ini pertama kan dibuatnya pakai hati telurnya sempurna mie gorengnya cooknya sempurna sajiannya sesuai manual Omobi ya mixed vegetablesnya di dalam mie nya rauh oke sebenernya telurnya udah perfect gak perfect sih tapi ya the best dari yang lain tapi bukan disini mixed veggie nya tuh gini banyak orang tidak suka vegetables oke ini udah misalkan ke orang lain bener lho? betul betul ini kalau Tante Mobi ini Tante Mobi itu gak suka pakai vegetables gitu jadi memang selalu diminta pisahin ini untuk orang yang punya pilihan seperti itu ya kan kalau ini udah campur-campur gak mau orang seperti itu ya kan boleh yang lainnya kalau mau ke depan dan komentarin punya ini om oke ini sawinya tidak proporsional masa menutupi semua mie nya orang jadi gak tau ini sebenarnya mie goreng atau sayur-sayuran ini dari rasio perbandingan telurnya dengan dimulai ini nya ini karena indomie yang ada disini itu lebih banyak daripada itu satu saya itu satu dan dia bener-bener tidak memperhatikan estetika udangnya cuma ditaro aja udah diberantakin eh ditaro sesuai miringnya enggak dia rempetan dia rempetan enggak enggak kalian mau komen gak enggak satu aja dia ngeyelnya kebanyakan iya selama oke ini bisa dipertanggungjawabkan dengan baik pakai omongan lagi nyela-nyela gue pakai omongan hehehe hehehe chef kita tidak ngomongin telurnya ya telurnya saya mengakui lah ini emang emang beda gitu tapi kalo misalnya diliat detailnya liat nih ya liat detailnya penyebaran dari biji-biji kacang polongnya terus udangnya bersanding dengan temannya potongan tomat yang sempurna ini sempurna sekali ini sempurna sekali tapi telurnya bikin iya 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 itu saya mengakui wadah sempurna bagian mananya nih 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 liat liat ini kok tidak tersebar dengan baik loh ini ada disini ya cuma satu ditaro disini enggak ini kenapa ngumpul disini kan gak ngumpul ini kan nyebar ini kan nyebar ini buta ya buta ya nih liat liat itu isinya timunnya timun terus liat potongan tomatnya sempurna sekali iya ampun tomat jadi rusak begini terus porsi sawinya pas dengan mie nya ya dikecil-kecilin sempurna sekali oke udah kan gak dikupas attention to detail udah kakinya udah gak salah definitely oh iya mas harif silahkan ya 9 setengah lain makasih makasih Tuhan boleh udah ya banyak berisik dari hati lagi yaa memang banyak kurangnya tapi saya bukan chef pake teknik bumi bayi bayi emang banyak orang yang ada jauh lah kalo dibanding sama chef yang beneran emang jadi chef itu gak gampang susah gaman jilat gak menjilat gua gak memenjifan ku mi doon banyak kurang epic coba sek desire posemen bola mirip ga UA infrastructure agar Bahkan aku 2 según mas Fitra ya Udah dia nggak di kupas Mana ada Podcast Terima kasih Oke Oke Mas Fitra Oke ini telurnya yang almost perfect Ini presentasinya setengah jam nih Ada beberapa yang kelupaan Yang ininya nih seladanya kelupaan Iya malu umurnya udah kepala 5 Udang dikupas sesuai dengan petunjuk Dan dibelokkan sesuai dengan petunjuk Tapi ini mie goreng yang dimasak dengan waktu 3 menit 0 detik Persis Apa sih? Ayo kita maju teman-teman Terlalu banyak bicara dia Ini apa sih? Bentar sayurnya mana? Sayurnya gak ada Oke sayurnya gak ada Telurnya melebar kemana-mana Udangnya almost perfect doang Udangnya oke nih dikupas nih Perintilannya? Kok jadi kurus sih udah nih? Ya emang dapetnya itu Gue gak sempet gemukin dong Di foto Udangnya itu nempel sama komatnya Terus Ini perintilannya menutupi mie nya Tutup dong Nah karena yang disini 4 porsi Ini dari semua ini yang bener cuma Terus udangnya Ini seledri nya gak ada Salah 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 Mas Fitra ini banyak kurangnya Tapi kan dia paling hebat pas bikin Wah ini bikinnya begini begitu Ya kan? Kalo kita ngomongin attention to detail Punya gue yang paling detail Sampai sekacang polong-kacang polongnya Pas posisinya seperti digambar Karena ini kan bukan masalah Bagus-bagusan telur Ini masalah disuruh miripin sama Gambar dibungkus Jadi harusnya kalo safe nya netral Punya gue yang juara satu harusnya Wah enak banget lagi rasanya Kalo gue sebenernya jujur aja kalo indomie Lebih seneng yang agak basah-basah dikit kalo indomie goreng Kalo terlalu kering gak begitu doyan Jadi kita basahin dikit ya Pake kuah yang tadi Ada gak yang sama kayak gue kalo bikin indomie harus agak basah dikit? Perlu diingat bahwa seumur hidup Kami belum pernah bikin sendiri indomie goreng Sama sekali belum pernah Jadi ini adalah yang pertama kali Ini adalah percobaan pertama dan hasilnya sempurna Rasanya belum tau kita coba dulu Oke saya lanjut The last challenge malam ini ya Oke Challenge terakhir ini Pasti yang paling susah nih Paling susah Jadi akan ada beberapa step ya Jadi saya akan buka dulu Black boxnya seperti apa Oke kita maju Kita showing aja ya Saya showing aja Batuk Tantangan terakhir dari cooking challenge adalah yang terberat Yaitu para peserta harus memasak steak dengan daging terbaik dengan tingkat kematangan medium rare Selain itu para juri juga akan menilai dari segi rasa dan juga presentasi steak dari tiap peserta Oke Hands up everyone Mulai start Stand by Oke 45 minutes start from now Start it Gini Cara gak remin Itu kalo di internet gue liat gini Start by Iya Oke 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 Semua orang begitu apa gak sih sebenernya Gak lah dia doang kayaknya Gue yakin ini bukan daging yang murah Keliatannya daging yang mahal Cuman kalo di tangan orang yang tidak tepat seperti gue Ini daging akan sangat membazir Jadi gini wan tugas kita itu memastikan ini sapi tidak mati sia-sia Hahaha Kok ikut-ikutan nih Hehehe Enggak Kebetulan teknik kita sama Jadi ini kita memastikan bumbu-bumbunya meresap di dagingnya Kita masukkan ke atas serat-seratnya Lalu kita balik dagingnya Ini marinir kuda Capek-capek kerja beli cabrio suruh masak juga Awalnya gue pikir waduh bikin indomeo menang nih ya kan Tahunya ini challenge yang bener-bener nampol ini Lo apa sih kenapa nyontek-nyontek gitu sih? Ya cuman liat doang Kalo salah gue benerin lo om Eh, apa? Om itu udah kecara lama Masak dia nggak masak Serah lo om Jujur aja saya paling gak tau gimana caranya bikin steak ya Jadi ini cuma ngira-ngira aja sebenernya Cuma yang pasti kalo saya pun harus bikin steak Saya bukan karena melakukan kesalahan dan harus minta maaf sama istri Tapi gara-gara sesuatu gitu Baru bikin steak Om Lu nggak sadar om Apa? Oh itu lagi nyedir seseorang ya? Iya Om Fitra kan bikin steak karena melakukan kesalahan Dan minta maaf sama istrinya dengan cara itu Alah belanja buat mobil memang kesalahan Nah kayaknya pro ya Pro, ini udah pengalaman steak ini udah pengalaman kira-kira 15 tahun lah Tapi sebagai konsumen Oke Gak usah takut Gak usah takut Gak usah takut gimana Oke Oke Wuhu Bentar nggak sih ini? Wuhu Hahaha Kenapa? Gue rasa gue salah deh Kenapa dia meledak-ledak ya? Ada air Iya, kandungan air di dalam buah Jangan banyak-banyak minyaknya Hahaha Wuhu 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 Boleh minta tolong nggak? Boleh minta tolong nggak? Boleh minta tolong nggak? Hahaha Oke 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 Chef, help Boleh minta tolong nggak? Emang suka ngerepotin gitu Chef orangnya Chef Gimana? Kalo matiin kompor aja Ya Allah Matiin kompor aja Hahaha Aduh Ganti strateginya Hahaha Emang Wuhu Emang mushroom itu lebih enak Yang belum mateng Biar kita ada efek-efek Nainya sedikit He? Tekebo Ya udah pah Wah sempurna sekali Gimana mau obi? Oke ini Jadi Ini Agak kurang sukses Itu bukan agak kurang sukses om obi Enggak ini Gosong Jadi agak crunchy Cuma nggak semua orang suka Crispy Nggak semua orang suka Cuma untuk ngindarin orang tuh Kebanyakan makan carbohydrate Gin gemuk ya kan? Yes betul Jadi sedikit aja Kita banyakin di daging Oke Bukan karena udah ada yang gosong? Bukan Bukan Hahaha Udah ada yang gosong belum Temen-temen Wow Wow apa ini? Apa tuh pake wow? Bubur Bukan nggak sih? Mas Eton udah bikin sauce ya Itu juga sama Wow mas Vita juga udah bikin sauce nya Udah dong Wow Pada keren kemana ya Bakat kayaknya Mas Vita Pansap ya Ya 5 4 3 2 1 Mas Vita Hands up Oke Ya Pertama kali lagi seumur hidup bikin Steak Sama Dan kawan-kawannya dan bumbu apa ini nggak tau Sekarang kita mulai dari Mas Vita ya Nah gitu dong Terakhir The best Perlasan Ini gimana ya Kita mau mendukung Seperti Master Chef Eh kita coba yuk Kita coba ya Ayo Kita coba dukung ya Kuahnya kayak kuah bule ya Jadi gini Memang kuahnya itu Tadinya mau bikin mushroom yang Kenpel Oke Tapi saya tuh lebih suka stick itu yang agak cair Makanya stick itu saya suka gendy gitu misalnya Oh oke Selalu ada jawab Selalu gampang dilumuri Ini ditanya bumi itu bulat atau segitiga Bisa jelasin dia nih Ini kematangannya medium ya Yes Kematangannya pas Aku cobain dulu ya Belum tentu nih Oh sakit perut? Oh mungkin itu bagian yang salah Mungkin enggak, enggak, enggak selalu akan So far from it, seasoning oke Seasoning oke Saos, I don't like it Oh, you don't like it Vegetable, raw Potato, oke Thank you Done Thank you Oke Mas ribuan Eh, boleh, enggak boleh komentar dulu Temen-temennya Komentar dulu dong, lihat Lu mau nyoba siap masuk rumah sakit nggak? Ya ini namanya stick Bali Karena ini di atasnya kita pasangin udeng Oh, bagus ya Iya Kita mungkin ada kontrak dulu Kalau abis makan ini ada kenapa-napas Saya enggak tahu jawab Medium rare Medium rare Exactly Exactly Dimuntahin dong Dimuntahin dong Dimuntahin dong Udah dimakan ya Dimuntahin punya Ridwan sodara-sodara Ada kamera yang ke gue ini dan Eh, enggak apa-apa Daripada nanti gue bertanggung jawab ke rumah sakit Dimuntahin punya Ridwan Yang penting bener medium rare Severan dra Medium rare Itu adalah pengkhinaan terbesar Tapi Wan, semangat Tuan Semangat Tuan Semangat Tuan Bener Sangat-sangat salty sausnya Tapi Mungkin Ridwan mau nikah Lagi Tapi untuk kematangan Stengnya bagus Bagus Oke Only saus ya Iya Dan ini yang paling khas Bali Karena dibikin seperti udang Iya Tapi tidak bisa dimakan Mas Ridwan Apanya? Tidak bisa dimakan Karena terlalu salty Salty Oh jadi bukan karena dagingnya Karena terlalu salty Tapi Vegetablenya bagus kok Iya Bagus hanya di saus Terlalu salty Terlalu salty Semangat Tuan Gak apa-apa Kamu bisa Oke Mas Arif Wow Wow Piransnya wu Arif Luar biasa Arif Yang tabak Arif Yang tabak Arif Yang tabak Tidak Tidak Kayaknya masih mentar ya Ini masih rare Gakkan burger Iya 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 Jadi emang sengaja Sausnya tidak ada rasanya Oke Jadi kan itu kan emang selera orang beda-beda Jadi kalau misalnya di restoran saya Kita sediakan garam Dia tambah sendiri Yes, Lera Arif Yes, Lera Arif Yes, Lera Arif Rip Oh susah rare tuh Emang sukanya gitu Cari mobil yang rare Skorrek sauce No taste Vegetable Rauh Cuman tidak dimasak boleh Emang sukanya yang rare? Oke Paprika Jadi bisa mentah semua ya Kayaknya waktu di 69 kita gak pesen rare Eh sorry Sukini sama eggplantnya gak dipakai ya Apa itu? Terong sama Sukini Jadi kebetulan ada pantangan makan terong Oh Oke Arif Arif pantang terong Untuk seasoning steaknya sudah oke Untuk seasoning steaknya sudah oke Plating sudah cantik Bisa yang raw Dan beberapa ingredient tidak difungsikan dengan baik Oke Itu gue harus senang harus diisi Eh Arif 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 Suar biasa Semangat Arif Ayo abisin Abisin Rare Omobie 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 Selamat tulang tahun Omobie Ini Namanya Steak Ala Omobie 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 Oke sos Bisa Kalau kurang ledak Ini dari taburin rico Wah Sangat mengugas seorang ramakankan Keras banget lah Salah sapi nya Sapinya Sapinya Salah Sapi meci Ini medium Beda dikit Oh Medium Bedar dikit Mantap Medium aka tipis Supa Muntahin Supa Hen Muntahan ada secret recipe dalamnya ada yang sedikit berbeda kan? ada secret recipe ya habisin 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 kok makan segitu banyak ya lu belum ngerasain belum pernah bikin saus sebelumnya sama apapun yang ada di meja, tuangin jadi memang tidak direkomendasi pake saus harus nikmati seasonnya aja lo gak? kebanyakan ngambil ya tadi om fitra yang tambah om obi om fitra dari 4 orang peserta, 2 dimuntahin 2 dimakan dengan baik ini gua kualat kali, mungkin gara-gara waktu kemarin gua muntahin makanan lu gua muntahin makanan kalian semua kayaknya yang ini lebih parah sampai harus minum iya dan sampai harus ke belakang kamera kalau abis makan tuh minum panitia tolong bayaran chefnya ditambah karena ini siksaan om obi coba ambil sendok dan garpunya om obi om obi coba-in coba-in om obi coba-in kenapa om? lebih parah dari gua ternyata kenapa om? oke lah itu om obi sausnya asin banget iya jadi gini om obi coba-in om obi coba-in ee.. apa.. keliatan kurang asin tadi jadi memang disini om obi coba-in oke oke dari saya 2 salty saus, meat jadi kita lihat nanti mungkin pada mau nyobain masakan satu sama lain udah udah makasih emang asin sekali asin sekali ya gua abis oke hasilnya dari challenge 3 challenge semalam ini so far so good ya dalam artian sudah memberikan yang the best ya next mungkin bisa dikoreksi lagi ya tapi kita punya standar punya penilaian jadi kalian harus respect dengan itu saya akan sounding untuk penilaian challenge yang pertama untuk telur itu yang menang bertopeng yeay dan yang kedua challenge untuk produksi Indomie peserta plating ya jatuh ke Red One yeay kenapa, kenapa punya plating ya udah paling bagus dia paling bagus ya disana kita nilai untuk plating presentasi ya sesuai gambar main challenge-nya tadi kan dibagi jadi 3 ya penilaiannya ada soal tekstur rasa sama plating cara nilainya itu yang juara satu akan mendapatkan skor 5 juara 2 mendapatkan skor 4 terus juara 3 3 lalu 2 untuk yang terakhir untuk tekstur nomor 1 nya Mas Fitra kok bisa sih? sudah lah the best medium rare medium rare juga nomor 2 nya Mas Ridwan kok bisa sih? medium rare juga nomor 3 nya Omobi yeay masih nomor 3 kayaknya dan nomor 4 nya Mas Arif hmm untuk ee rasa juara satunya Mas Fitra lagi kok bisa? juara 2 nya Arif juara 3 nya Ridwan dan juara 4 nya Omobi habis ini enak tapi asin banget Omobi gak bisa dimakan enak banget terus untuk terakhir platingnya juara 1 nya Ridwan ohhh Bali ini lebih bagus kemana-mana wah udah 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 karena konsepnya udah udah oke nomor 2 Arif nomor 3 Mas Fitra nomor 4 kok bisa? ini bagus tapi jadi berantakan oke jadi kalau udah di akumulasi juara 1 nya Mas Fitra dan Ridwan bareng karena seri seri ya los dong yes lagi 2 atau poinnya berarti 13 juara 2 nya Arif poinnya 10 tapi jalan kem aduh yes ini udah bagus juara 4 nya Omobi Omobi skornya 8 8 sudah di jelas kan ya? oke sudah di jelas ya? bisa diterima ya? 5 poin mereka dapat 3 dari 2 ya betul 5 5 3 2 oke berarti semua sudah sudah diterima nilainya ya ada 2 juara pertama dan besok kodenya saya berikan kepada Ridwan juga dan Omobi tetap menggunakan topi ulang tahun sabar ya Om kemarin saya dengar ada cerita mobil kalian ada yang tidak dibuka ya? atapnya oh ada 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 2 orang padahal itu hari lagi cerah ya? enggak enggak saya tuh saya pikir kan lagi berhenti Arif minta tutup yaudah saya tutup juga lah pas dibilang buka oh dibuka yaudah saya buka aja lagi panis saya panis saya karena miskom bukan karena pengen tutup hari yang cerah saya dan Om Mobi full buka mulai besok tidak ada lagi yang boleh menutup atapnya kecuali hujan ya oke dan saya terpaksa mengurangi 2 poin dari Arif termasuk kaca gak? loh 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 bentar kalau gue dikurangi dia harus dikurangi juga karena dia juga tutup Ridwan harus kena juga tetap Ridwan dan Ridwan juga harus dikurangi 2 poin oke sip yuk udah udah malam juga oke terima kasih terima kasih Chef terima kasih Chef terima kasih Chef terima kasih Chef terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini dua chef handal ini selamat istirahat semuanya terima kasih selamat malam MS Glow for Men Energy Serum jadi ini membantu kulit supaya tetap segar cerah dan bebas jerawat walaupun lembab walaupun kena matahari ini yang menjaga kulit biar tetap sehat MS Glow for Men Energy Serum Miata itu adalah pure roadster bukan versi atap terbuka dari sebuah mobil BMW seri 3 cabrionya Arief itu versi atap terbuka dari seri 3 sedan mini roadsternya Omobi itu varian atap terbuka dari mini coupe kalau Miata itu pure roadster dan dia salah satu roadster yang paling dihormati di dunia dia salah satu yang paling laris dan legendanya udah 4 generasi ini dia lahir pertama tahun 89 tapi udah dianggap seperti legenda roadster di dunia mini roadster merupakan spesies mini yang paling langka mungkin ya bisa dibilang begitu karena dia tuh dibuat dari tahun 2013 sampai 2015 saja seksinya tuh berbeda dengan mini-mini biasanya dengan dengan mini convertible biasa keseksian yang berbeda lagi apalagi ada spoiler yang bisa dikeluarkan dari belakang dan ini mini to the next level gitu sayang sekali tidak dilanjutkan lagi jadi memang ekslusif mini roadster adalah mini waktu jaman itu saja luar biasa yang gue seneng dari mobil ini pertama ini adalah mobil yang gue impikan dari dulu ya jadi ini kayak dreams come true dan yang kedua surprisingly mobilnya dibawa jauh ternyata lebih menyenangkan dari yang gue kira handlingnya mesinnya memang gak seberapa tenaganya tapi udah lebih dari cukup dan seperti ketika gue ngomongin ZX25R gitu ya gue seneng sama sesuatu yang high raving gitu ya soal engine nya tuh baru kerasa karena ini juga tenaganya kecil pas kita nyalip tuh sering pakai high raving itu sensasinya sih menyenangkan yang gue suka dari mobil gue apa ya mungkin karena mungkin agak gak objektif karena gue lumayan fanboying sama BMW cuman yang gue suka mungkin yang tidak ada di fitur di mobil-mobil lawan yang lain adalah ini bisa berempat jadi bisa dinikmati bareng temen-temen gak cuman bisa berdua doang sama pasangan tapi bisa bareng-bareng have fun sama temen itu yang gue suka terus tenaganya juga sangat berlimpah gue happy sekali walaupun ya minusnya bensinnya jadi agak lebih boros ketimbang temen-temen yang lain gue jadi lumayan yang paling sering mampir ke pom bensin tapi so far yang bikin gue happy adalah tenaga dan bisa lame-name yang pertama sih pasti mobil sendiri lah ya dan gue yakin semuanya juga akan menjawab seperti itu yang kedua mungkin MX-5 ya karena MX-5 itu seperti yang gue bilang tadi adanya dalam bentuk cabrio gak ada yang coupe-nya waktu itu ketiga antara seri 3 dan Mini itu kayaknya imbang sih soalnya gue sebenernya gak begitu suka cabrio tapi kalau seri 3 nya itu coupe Mini nya juga Mini yang coupe itu sih keren banget oke masing-masing punya keunggulan ya Ridwan itu JDM ya kayak car langka mobilnya Miata Bung Fitra itu handlingnya bagus saya kan larinya payah tapi Arif Muhammad BMW nya harusnya pakai yang lebih mudaan apa ya kok bingung gak dijawab boleh gak sih aduh gak ada ya gak ada gak ada ini agak susah jawabnya karena akan terdengar narsis ya tapi kalau gue harus pilih diantara keempat itu menurut gue emang paling cantik S93 warna putih sih harusnya sih semua mobil punya nilai kerennya masing-masing tapi kalau saya disuruh pilih dari ketiga itu saya pilih mobilnya Arif kalau harus team up saya pilih team up sama Ridwan karena Ridwan saya lihat sekarang ngotot bener dia mau menang dan Ridwan tuh banyak akalnya sama seperti di Jimny Challenge gue pengen team up sama yang terlemah sih yaitu mobil kalau challenge-nya urusan sama mobil kami team up Bung Fitra kalau challenge-nya urusannya dengan adventure kami milih team up dengan Ridwan kalau challenge-nya berurusan dengan kreatifitas-kreatifitas kami milih dengan Arif Muhammad jadi gantung begitu iya jadi gak ngejawab apa-apa kan gak tau lagi deh challenge-nya aneh-aneh dari Panitia cuman saya berharap challenge yang muncul hari ini berkaitan sama otomotif berkaitan sama nyetir atau kecepatan atau kecekatan hari ini mungkin challenge yang yang kami harapkan sih challenge yang berhubungan dengan mobil ya tidak terlalu panas dan yang kami harapkan challenge hari ini adalah challenge yang kami akan menang hehehe no idea full of surprise I have no idea banget nih setelah disuruh nyuci mobil berakhir dengan mobil gue gak bersih baret-baret dengan Om Mobi kayaknya makin kesini challenge-challancenya tuh makin gak ketebak jadi percuma juga gue tebak pasti nanti challenge-nya bakal beda lagi Panitia terlalu kreatif sekarang ah real food pure wellness ini yang selalu menjaga fisik saya tetap fit dan selalu konsentrasi penuh tiap hari tiap hari saya minum ini sebelum makan dia dari sarang burung dan kita sama-sama tau sarang burung itu manfaatnya banyak sekali buat kesehatan hmm oke challenge apa lagi udah siap kami siap sekarang berangkat challenge mudah-mudahan menang sebelumnya minum real food forever young plus dulu luar biasa dan bagian satisfying ohhohoho enak gue gak tau challenge-nya hari ini seperti apa apakah berat apakah ringan apakah konyol apakah seru real food tapi yang pasti sebelum mulai hari kita mulai dengan real food everglo plus oke ini walaupun gue belum tau challenge-nya apa dan belum tau apa yang menanti di depan nanti tapi paling gak gue sudah bersiap dengan real food royal wellness karena ini mencukupi nutrisi gue dan membuat gue bersemangat untuk menjalani hari selamat datang di melasti keren banget ini dipilih pantai kenapa bapak pala tidak sama angels ladies ya mereka nanti akan dipersiapkan untuk yang lain di tempat ini kalian akan menjalani sebuah challenge dan tentu saja sangat menantang apa itu? challenge-nya adalah stand up oh stand up oh stand up comedy ya gue lucu gue lucu gue lucu gue punya banyak koleksi jokes bapak-bapak oke siapa bilang bakal lucu kalian bukan tapi kalian akan berdiri di atas mobil kalian yang sedang meluncur sambil melempar darts ke target waduh waduh bentar teknisnya gimana kita berdiri di atas jok mobil jadi teman-teman nanti akan berdiri di atas mobilnya terus mobilnya jalan mobilnya jalan posisinya start dari mati dulu kemudian jalan kemudian akan melewati target dan targetnya harus dilempar menggunakan dart apa waktunya dihitung? satu waktunya dihitung dan akurasinya akan menambah kemungkinan kalian untuk menang tapi problemnya mobil saya pak kalo misalnya masukin ke D kenceng ya berarti lu paling cepet waktunya kan dihitung iya tapi kan jadi susah dong ya kalo emang susah gak usah dipaksain ya waduh abisan boleh di rem? gak boleh karena kalian harus berdiri di atas mobilnya selama kita berdiri pokoknya gak apa-apa ya? selama berdiri gak apa-apa gak gak ini aturan masih jelas dulu ada ribut belakangan nih oke jadi kan kita berdiri harus dari mulai start betul gak boleh duduk lagi abis itu gak boleh duduk lagi sampe selesai kalo misalnya kita ngakalin nih narik rem tangan dikit gak masalah gak masalah tapi gak boleh berhenti tapi tidak boleh berhenti kecepatan pasti akan jadi poinnya dan yang kedua yang penting kenapa apanya dulu kalo kenapa apanya ternyata targetnya sampai ke tengah maka akan ada pengurangan waktu juga oh ini kalo kenanya pinggir kenanya pinggir ya tidak diperhitungkan intinya kalo sampe ke titik tengah berarti ada poin pengurangan nah titik tengah tuh yang titik tengah banget yap tengah-tengah gulsah itu gak mungkin masa kalo kena papannya gak dikasih nilai ada poinnya ada poinnya yang akan menentukan juga gini 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 ini berarti intinya ini cepet-cepetan kalo kena itu berarti ngurangin waktu kayak biasa udah do the best berarti do the best betul bentar bentar ini adalah challenge yang sangat menguntungkan om obi kenapa? karena om obi itu biasa main darts di rumah di kantor biasa kan? enggak 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 kami tidak punya darts di rumah dan di kantor sama sekali gak punya tapi rahasia kami untuk yang ini adalah ini ini adalah real food bright side jadi pandangan kami akan lebih tajam melihat ke target kok kita gak dikasih sih yang itu? dikasih sih? eh beda beda ini mata tajam dari yoga tadi bukan? ini oh ini spesial untuk om obi ini wah ini spesial kita buktiin aja kita buktiin aja kita buktikan saja nanti apakah om obi setajam itu ya oke berarti peratornya sudah cukup jelas ya udah cukup jelas bisa dimulai? belum siapa duluan? om bimpa? om bimpa lagi aja garisnya yaaah nah selesai selesai deh masih mau berdebat terus? jadi cepet cepet aja ini langsung om bimpa lu gak usah ngelempar yang paling cepet aja om bimpa om bimpa yang gambreng sama lagi ini gak bisa ini gak bisa coba coba sekali sekali ayo sekali lagi terus terus gambreng nah buat terakhir lu sih pake berubah oke kelamaan udah tau psikologisnya nanti dia balik ini lagi ini lagi sekali sweet ya oke gua suka nih oke ritaan pertama nanti dulu sebelum mulai jangan lupa topi kemenangan dan topi ulang tahun oh iya inget panitia wah ini saya akan menjalani challenge ini dengan udeng kemenangan udeng kemenangan udeng kemenangan sama ritaan ya eh bentar bentar ini ngikutin yang challenge semalem atau gimana pemenangnya ngikutin challenge yang semalem berarti dua udeng ya ya silahkan digunakan dulu udengnya luar biasa ya nempel di om bimpa baik udah siap berarti urutan pertamanya siapa tadi ritaan ritaan silahkan mempersiapkan diri semangat tuan kita gibahin yuk salah satu olahraga yang gue suka adalah memanah dan di kantor gue ada tempat panahan khusus buat latihan cuman panah kan begini ya bisa ngeker ini ngelemparnya begini jadi belum tentu ini kita bisa menang disini iya gue jarang sekali ya terakhir main darts itu mungkin waktu SMA dan jaraknya gak sejauh itu ditambah lagi tidak pakai mobil ya kita coba saja bismillah semoga kita bisa menangkan pertandingan ini oke ini sekarang jadiran Ridwan yang pertama kira-kira Ridwan paling lambat kira-kira trik mengejutkan apa lagi nih dia bisa suka punya trik-trik yang aneh gitu ya setidaknya dia pertama kita tahu triknya dia apa kalau bagus sudah kita tiru oke Ridwan ready ya oke 3 2 1 GO ya kecepatan turunan dong turunan dong turunan dong lolos ya 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 oke fix oke ini bahaya nih mobil gue kenceng soalnya kalo D nya dimasukin sebenernya gini kalo cuma mau menang lamar Ridwan kita lebih kenceng dari dia aja kenceng aja iya dia gak ada yang kena tapi kayak ini tricky deh penilaian ini gak bisa kenceng-kencengan deh om kenapa? ya menang gue langsung kalo kenceng-kencengan iya belum tentu coba aja coba aja oke oke enggak ya udah om mobil dulu ayo silahkan om aduh memalukan sekali sama sekali gak dapet poin dong ah ya sudahlah ya ini kalo kita semua gak ada yang kena tetep aja gue yang paling bontot kenapa? karena gue paling pelan enggak kenceng mobil gue tadi kenceng-kenceng soalnya turunan turunan tapi mobil itu pasti lebih kenceng lagi kita lihat entah ya gapapa yang jelas biasanya kita kalo main dart kita gak gerak aja itu gak ada yang kena ini tambah lagi mesti pake mobil yang bergerak dan ini jaraknya agak lumayan jago liat aja deh ini kiraan om obi yang dia udah ngeklaim pake real food bright side enggak tapi gue selingat gue dulu banget pernah dia main dart terus gue liat dan dia jago nah dan oke dia udah pernah main dart dulu pake real food bright side tapi dia satu-satunya pake kacamata item nih iya betul-betul koordinasi tangan dan mana belum tentu selaras oke all me ready ya liat 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 3 2 1 go kenceng banget ada nih kenceng banget mobilnya kenceng banget mobilnya cepet sama gila susah banget susah banget loh jadi klannya kalian udah lah kalo gak kena yaudah yang penting kenceng aja udah pasti menang udah sekarang siapa eh gue silahkan om kita liat soalnya ini si om fitra biasanya orang yang paling punya trik yang dia diem-diem gak tapi dia keberuntungannya luar biasa kita liat kita liat luar biasa loh om fitra punya trik apa kali ini saya gak mau cepet-cepet jadi saya tarik rem tangan sedikit supaya mobilnya lebih pelan jadi saya bisa presisi mungkin waktu tempuhnya gak akan secepet yang lain tapi saya pengen kenain papannya minimal saya ada usaha buat ngenain papannya moga-moga kalaupun kena satu bisa dapet pengurangan poin yang signifikan karena memang tujuannya itu ngenain papannya bukan cepet-cepetan aja oke om fitra ready oke tiga dua satu go tempat-tempat kok dipegang sih setirnya disetir boleh boleh kan kalo disetir tapi tempat banget loh tempat-tempat tempat-tempat kena tuh patahal kalo dia kena nah ini kena nih kayaknya dia kan okinya ada aja kadang-kadang satu pun gak ada yang kena loh oke dia udah tadi pakai trik-narik rem tangan emang jadi enak buat ngelepar pelan banget ya? cuman gini ini kalo kita semua gak ada yang kena berarti bukan kita yang begu kenar-kenar emang susah kami kena tadi satu kena loh bukan nancep kena dan kenanya pas bagian kecil sih itu itu berkat real food bright side itu tuh ini tuh cara penilaian juri itu juga mencurigakan loh kalo misalnya emang kita cepet-cepetan doang yaudah gak usah kena ini semua tau juga ini kalo gak ada yang kena gua gas aja pol jadi bisa digas dong cuma lepas doang kan kan gak bisa digas gak boleh gak gas yaudah tetep aja kenceng nah kita cek keberuntungan Arif seberapa besar karena dia yang terakhir dan dia paling kencang jadi kalo kita semuanya gak ada yang kena evenpun dia kena satu dia pasti menang juara satu iya gak perlu kena dia dan feeling gua karena kecepatannya dihitung sepertinya om Fitri akan pake ini iya pasti dia udah terakhir harusnya terakhir kalo panitianya bener nomor tiga kali ya oke ini sekarang giliran gue kita liat ya apakah bisa kena atau engga sebenernya nih kalo misalnya mau cepet-cepetan gua bisa biarin aja ini jalan dan gua pasti akan jadi yang paling cepat cuman kayaknya gua gak mau ngincer cepetnya gua pengen ngincer kenanya berhubung belum ada satupun yang lain yang kena oke padahal Arif itu udah paling aman loh artinya kan kita semua gak ada yang kena dia tinggal paling kenceng aja sampe finish iya ya udah gak usah di naikin lagi tapi tapi kita sih mau usul kalo misalnya gak ada yang kena targetnya kita harus ulang lagi tadi itu kami bilang ke dia ya kan tadi kami naik narik rem tangan satu atau dua kan beda-beda tiap mobil sebenernya engga kamu lah narik rem tangan biar dia kepikiran narik ya kalo dia kepikiran narik kan kalo tadi saya iya kalo tadi saya narik nih keliatan keliatan gua pertama ya gua ngerasa malu banget pas gagal pas gua ngeliat temen-temen gua gak bisa juga gua rancu ya kayak percaya diri gua bangkit kembali hahaha oke ready 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 3 2 1 go kalo gak kalo gak pake rem tangan ini kan yang penting gak boleh sampe berhenti kan coba dua berhenti nih mobil deh hahaha tau tau ada batu tau tau ada batu berhenti berhenti liat oke sepelan ini apakah setidaknya kena terus wooo yaaa luar biasa wah udah ada yang menang ini wah gila luar biasa luar biasa bro berarti dia sering kebar yang ada iya dia sering kebar ini iya iya gimana kami tadi kena loh tadi cuma gak rancap saya juga kena kena di pinggir oke saya liat kok luar biasa ya berarti ya dan yang kecil loh bukan yang gede loh saya gak ada rentangan loh tapi gak kena lolos semua baik baik ya eh jangan nginceng garis karena saya bilang tadi selain kecepatan juga ada pertimbangannya kalau mengenai target iya mengenai target ya saya langsung umumkan saja untuk challenge kali ini juara pertamanya adalah Arif Muhammad sudah pasti penghitungannya gimana karena memang karena memang targetnya nancep ada dua target yang nancep udah absolut itu cara menghitungnya gimana cara menghitungnya dan waktu waktunya memang paling cepat Arif Muhammad waktunya berapa Arif Muhammad oh iya karena di minus ya karena di minus ya waktunya berapa dikurang jadi berapa udah absolut tapi itu menang gak pengen tau pengen tau gak mungkin menang juga omobi udah paling absolut itu dan dari pandi itu sudah mencatat waktunya coba yang nonton tolong dihitung waktunya ya di slowwatch tolong komentar di bawah kalau dikuranginya satu menit setiap target yang kena dimana dia gak tau pengen tau aja makanya kan udah dan juara keduanya adalah omobi karena dia mengenai target tidak meleset tidak meleset dan waktunya juga memang tercepat kedua tercepat kedua? yap kalau gak pakai dipotong om udah lah gue udah jelas keduanya aja masih lo protes gak mungkin lo bisa ngelain gue protes nanya lu gak mungkin ngelain Arif udah jelas jelas ya gak bisa ini ya dan juara ketiga adalah Bum Fitra 2-4 Ridwan Hanif karena tidak mengenai target sama sekali kalau Bum Fitra masih mengenai walaupun meleset oke berarti 5 3 2 1 ya yap betul oke nice game silahkan topinya dipindahkan dan udengnya dipindahkan sini 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 gak boleh pakai ini lagi jadi ya hahaha mana katanya matanya tajam mata memang tajam semua terlihat jelas cuma koordinasi tangannya itu susah jadi rambang sambil gerak matanya tuh udah tajam udah perintahin buat tangannya itu gerak tapi prosesnya agak lambat nih ya memang ada sedikit delay tapi terbukti kena satu bisa diterima ya oke silah terima ya sekarang teman-teman bisa santai terlebih dahulu di Pantai Melasti sebelum saya kumpulkan lagi sore ini untuk challenge berikutnya ada lagi? ada lagi siap pasti ada lagi tolong yang berhubungan sama mobil ya baik bisa bisa ya silahkan bisa membuarkan diri hahaha lumayan lah masih ketiga hahaha sini deh gue aduh gue tadi lupa lagi liat gue kalo gak salah ini hampir kena yang merahnya ini nih kalo gak salah gue yang ini nih yang 9 atau di sebelah sini gitu tapi gue udah hampir kena yang merahnya ini gue sudah tidak perlu ngomong banyak lagi kalian bisa menonton sendiri gimana ya ini ada 3 reviewer otomotif terbaik di Indonesia katanya tapi giliran challenge yang berhubungan sama mobil gak ada yang bisa ngalahin gue juga gitu jadi 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 apa ya jadi kayak tidak merasa tertantang gitu jadi gue menunggu di challenge berikutnya semoga ada perlawanan lah paling gak dari mereka sebenernya strategi saya tuh udah tepat mobilnya tuh dilambatin sama kayak Arief cuman emang dua target gak kena ada satu yang kena tapi gak nancep ya strategi udah bener tapi memang kurang terlatih main dart tapi minimal karena mengenain target minimal saya berada di atas rituan jadi gak terakhir sama strategi sama Arief sama persis cuman dia dua kali kena saya cuman kena aja tapi gak nancep ya udahlah kalah hahaha iya jujur susah banget bahkan gak usah pake mobil jalan aja pas begini aja gue gak jago gitu emang gak bakat ya udahlah mungkin next challenge kita masih bisa kejar karena poin sepertinya gak terlalu jauh dengan Bung Fitra luar biasa luar biasa kena kena aja susah ini kena aja susah nancep apalagi Arief luar biasa bisa begitu tapi kecepatannya pelan sekali dan arik lem tangan berapa klik kali itu sampai bisa sepelan itu dan ternyata ya strateginya bener cuma makanya tadi tadi kami nanyakan skornya itu berapa kecepatannya berapa finishnya berapa detik terus dipotong jadi berapa kami ingin tahu makanya dari awal kami ingin tahu skornya kena itu kalau kena kalau nancep itu bisa terdiskon berapa detik ya kami ingin tahu itu biar biar kita bisa menentukan strategi apakah jalan pelan asal biar nancep atau gak jalan pelan apa ada hokinya juga gak sih Arief tuh ada ada ya ada karena ini ya ada hoki dan ada skill sedikit gitu cuma kecepatan selambat itu sih saya juga lambat Tom tadi iya tapi lebih lambatan dia sih tadi iya lebih lambat dia cuma hoki juga dia bisa nancep sih itu anak millennium gak bisa kena sama sekali iya karena kita gak pernah main darts ke bar gitu gak pernah emang darts selalu ada di bar biasanya begitu di komputer juga ada di komputer di komputer ada komputer mausnya dilempar aduh yaudah kita ini ini lebih ke hoki sih iya dan challenge kali ini adalah challenge favorit kalian makasih loh bantuannya paling tinggi itu saya ada juga besar ya om paling sulit gue lah semua sama sulit tiga kenapa pagi-pagi kita disuruh ngobrol disini tapi kita belum selapan kemanakah lagi kita akan sembunyi selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax